musik jelas di tengah pandemi begini semuanya mantep ya semuanya mantep, semua lini mandep dan jujur ya apalagi ini lebih ke wedding, baju wedding jadi ya gak ada yang menikah kan ada sih yang menikah cuma mungkin acara kecil-kecilan dan kebeneran juga sih alhamdulillah ada anak yang memang mau magang cuma kan memang lagi-lagi magang itu kan sebenernya kan dia ikut kerja ya cuma ya karena memang gak ada gak ada yang bisa dikerjakan lah untuk sekarang jadi lebih memilih untuk ngajar, jadi lebih mengasah apa yang mereka belum dapat sebenernya di kampus, terus juga memang kebeneran 2020 ini awal Januari sebelum covid cafe buka, buka cafe lah karena baru pindahkan habis itu kita sempat close pas memang pergub sudah membolehkan untuk cafe buka ya kita buka karya-karya ini tahun paling sedih sih sebenernya ini tahun ke-10 Jemima berkarya yang dimana memang sudah udah ada preparation dari tahun kemarin kalau kita itu memang Jemima mau mengadakan fashion show akbar di 2020 cuma apa boleh buat karena ada covid ya semuanya bubar waktu tahun 2019 semuanya udah disiapkan lah ya akhir tahun dan memang juga 10 persen pengerjaan pengerjaan up to 30 persen di bawah 50 persen tapi belum karena busana wedding lebih ke out couture jadi ya mix ada casual ada ada glam ada out couture nya jadi di dalam satu rangkaian itu sih fashion show berapa look yang rencana sudah disiapkan? sudah disiapkan 30 lumayan ya standar vision show temanya rahasia nah ya rahasia kalau di bawah jenis kan ntar ada yang miru jadi kenapa pandemi gini bisnis untuk usaha wedding sendiri mengalami penurunan banget minus minus kenapa dikatakan minus bukan nol karena mempertahankan anak-anak karyawan yang dimana terus terang kuat tega untuk nge-cut berarti tidak ada yang di-cut untuk karyawan yang baju tidak ada yang di-cut tapi ya subsidi itu masuk ya dari si cafe ini sangat dirensi berarti cafe ini sangat membantu kalau untuk karyawan kita sekarang ini semua bergantung sama cafe tapi bukannya cafe juga semasa pandemi ini juga ya? iya 2 bulan setengah 2 bulan setengah babak belur abis-abisan dulu kemarin juga 2 bulan setengah sempat jadi ini sih mafia covid jualan apa aja yang bisa dijual ya kan demi anak-anak makan bukan anak beneran sih jadi ya tapi abis itu karena cafe buka ya alhamdulillah itu kayak bayaran dari Tuhan sih kayak berkali-kali lipat yang amazing banget amazing banget fokusnya jadi kemana nih? kenapa? fokusnya jadi kemana nih? di dua kaki lah tapi bukan orang munafik enggak ya karena dua-duanya sih karena memang pertama masih satu area yang kedua sebenarnya makanan sama baju itu bukan suatu hal yang jauh kalau kita ibarat ada WO di mana ada catering sebenarnya kan memang base-nya kan awalnya dari cateringnya bukan kafe ya itu di mana ada baju, ada catering, ada souvenir semuanya ya ujung-ujungnya sih kita pengen penyuluhnya ini pandemi itu jadi memunculkan kreativitas kita jadi memancing otak itu untuk bekerja peras untuk memunculkan ide-ide demi menghasilkan uang gitu gak sih mbak? pandemi ini jadi memancing kita untuk kreatif-kreatif lah luar biasa, luar biasa sebenarnya hikmahnya besar banget sih di mana kita enggak manja enggak manja dengan tabungan yang ada di kalau tabungan itu habis mau enggak mau ya kalau cuma bawa diri okelah ya bisa ngapain aja ini bawa anak 12 orang terus bawa belum lagi keluarga lah jadi emang banting setir sih memang dua bulan setengah kemarin banting setir apa aja dijual intinya lebih menghargai hidup dan ya rejeki yang didapet sih luar biasa sebenarnya nanti setelah kejadian seperti ini kamu sendiri ke depannya akan membuat strategi beda gak sih ketika ada lagi yang musibah kayak gini lagi gitu tentunya musibah kita enggak ada yang berharap ya cuma yang pasti memang enggak perlu menunggu adanya musibah sih memang kita harus ada prediksi unsur kehati-hatian dimana ada hal-hal yang tidak terduga cuma kalau kemarin memang ibarat kalau mau dibilang hapes ya luar biasa karena memang baru pindah baru renovasi baru spending lot of money mulainya usaha baru datengnya temen baru sih kok itu kamu juga kan menyusun menu juga kan sumpah kamu diceritain gak kira-kira penyusunan mas menu-nya itu menu terus terang boleh gue gak sih boleh ya boleh oke gue ini orang yang banyak mau banyak pengen nyoba-nyoba nyoba-nyoba dan gak ada yang nge-rem lu ya nge-remnya pancong ya oke ya jadi kemarin lot of menu terlalu banyak bahkan menu itu terlalu banyak sampai akhirnya ya mau gak mau ya kita ngeliat sorry ngeliat pasar sih dimana sih apa sih yang orang lebih tertarik mana yang banyak lebih banyak keluar akhirnya revisi-revisi itu muncul jadi ya create sambil 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 apa lah bahasanya itu ya sambil observasi bukan ya observasi trial error trial error luar biasa karena gak nyontek kalau based on google kita nyontek gak ada trial error trial error trial errornya itu mungkin bisa lebih dari satu bulan karena semuanya nyitain sendiri ya nyobain sendiri semuanya dari minuman makanan konsep kafe konsep menu design menu semuanya semuanya modal juga mikir sendiri modal mikir sendiri hidup mikir sendiri oh my god 10 tahun berkarya artinya apa nih buat seorang Jamie Ma 10 tahun berkarya buat seorang Jamie Ma seorang designer itu luar biasa dimana designer itu pasti ada kejenuhan ada kejenuhan dan gimana cara kita untuk komit dan gimana cara kita untuk bertahan bertahan dengan situasi ekonomi yang dimana daya beli orang menurun terus pangsa pasar yang dimana juga dari luar masuk yang lebih murah yang dimana designer di negara ini lebih ruang lingkupnya lebih mengecil untuk si customer daya belinya jadi ya belajar bertahan ya ya memang kalau untuk membuat sesuatu itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankan sih ya gimana cara ya lagi-lagi akhirnya belajar bertahan itu mengasah kita untuk berpikir mengasah kita untuk berpikir dan jangan pernah takut dengan adanya saingan-saingan baru justru itu itu bener-bener pemicu kita yang oke-oke gimana ya ini ada yang baru nih gue yang lama gimana gue harus bertahan luar biasa sih pelajaran-pelajaran untuk proses promosi segala macam ya apa social media atau kalau promosi sendiri alhamdulillah memang awal waktu awal memang ya dari mulut ke mulut dari media dan lain-lain seiring berjalan sudah banyak ya agak mengabaikan sih sebenarnya sama online agak mengabaikan nah sekarang ini ketika pandemi ya bener-bener kayak nyadar iya ya ternyata online itu penting ya mulai lagi dari instagram terus mulai lagi dari ya ya online responnya respon ya paling untuk sekedar mengingatkan oh iya ya nanti kalau seandainya gue butuh something ini masih ada nih jam ini makan karena kan ya kita memang harus ngingetin sih intinya karena kan daya beli kan saat ini gak ada kayaknya beli sampai ini gak ada selamat menikmati selamat menikmati